Meskipun Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, menyatakan Facebook harus bertanggung jawab penuh atas pencurian data penggunanya di Indonesia. Pihak Facebook juga harus berani memberi jaminan kepada pemerintah agar kejadian tersebut tidak kembali terulang. Pimpinan DPR RI menyoroti bocornya data 1 juta pengguna Facebook di Indonesia. DPR RI mendesak Facebook ke Indonesia untuk segera klarifikasi dan melaporkan hasil audit yang dilakukan. Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, yang ditemui di gedung parlemen baru-baru ini mengatakan, Facebook harus bertanggung jawab penuh atas pencurian data penggunanya di Indonesia. Hukuman dan sanksi tegas harus dapat dilayangkan oleh pemerintah Indonesia kepada Facebook. Selain itu, pihak Facebook juga harus menjelaskan dan mengklarifikasi kepada pemerintah Indonesia perihal bocornya 1 juta pengguna data. Jadi, Facebook harus bertanggung jawab, memberikan klarifikasi kenapa kemarin bisa bocor, dan kemudian Facebook harus memberikan jaminan, ke depan tidak ada bocor lagi. Dan pada saat kebocoran, Facebook juga harus menerima punishment. Punishment apa yang harus disampaikan? Dan itu tentunya bisa saja bersifat administratif, bisa juga bersifat hal-hal yang lain. Ini kan ceroboh bocor daripada data. Ya kalau tidak digunakan hal yang negatif, kalau digunakan hal yang negatif, kan Facebook bisa dituntut kemana-mana. Sementara itu terkait soal sanksi yang akan dijatuhkan untuk Facebook, pemerintah berencana untuk memblokir Facebook di Indonesia. Agus menilai aparat penegak hukum Indonesia memiliki wewenang penuh untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman untuk Facebook. Tentunya yang mempunyai kewenangan penuh adalah aparat penegak hukum. Yang terbaik harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sehingga dalam hal ini kan juga masalah IT kan juga sekarang sudah ada di dalam penegakan hukum. Ini harus betul-betul diberikan punishment, harus diberikan suatu efek jera supaya ke depan tidak boleh terjadi seperti ini lagi.